Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruh hormat kepada Isa Di tempat mu'alaf itu tidak bisa terbantahkan Isa itu ruhuloh wakalimatuhu Isa itu hakim adil hari kiamat dulu Dan banyak lain Sirotol mustakim Apalagi banyak lagi ya Jadi bapak ibu saudara Saya menyarankan nih HTD menyarankan kepada para mu'alaf Anda harus tetap hormat kepada Isa Memang disuruh begitu kok Betul Soal pandangan Anda Isa itu sebagai apa Tidak penting Tetapi Anda harus tetap hormat Misalnya nih Bagi kami Isa itu cuma nabi Tidak penting Sebab pendeta-pendeta romo-romo tritunggal Juga menganggap Isa cuma putra Cuma anak Ya Para pendeta dan romo tritunggal Juga tidak disebut Kristen Anda para mu'alaf juga tidak disebut Kristen Tapi baik romo Baik pendeta tritunggal Baik mu'alaf Tetap tiga-tiganya Hormat kepada Isa Sesuai dengan pemahaman Anda Isa cuma nabi Isa cuma putra Isa cuma anak Ini fakta Romo tritunggal hanya mengimani Isa atau Yesus itu cuma putra Tidak pernah Allah Tidak pernah Yesus itu tidak pernah jadi Satu-satunya Allah Pendeta tritunggal sama Tidak pernah mengimani Yesus satu-satunya Allah Cuma anak Allah doang Cuma Tuhan doang Tapi Tuhan bukan Allah Mu'alaf juga Isa al-Masih cuman Nabi doang Cuman manusia doang Silahkan Tapi Anda tetap menaruh Hormat Kepada Allah Bagi Kristen sejati Ya Isa al-Masih itu Yesus Kristus itu Allah yang benar Yesus saja berkata begitu kok Di dalam Wahyu 3 ayat 7 Aku Subakanahu Yang Maha Suci Dan Maha Benar Aku yang Kudus Yang Benar Wahyu 3 ayat 7 Wahyu 1 ayat 8 Aku Yang Maha Kuasa Wahyu 2 ayat 8 Aku Tuhan Allah Wahyu 2 ayat 7 Aku Menjadi Allah Ya Wahyu 2 ayat 16 Aku Yesus Bukan aku Bapak Bukan aku Yahweh Bukan aku Tritunggal Jadi Saudara-saudara Ya Saya Menyarankan Nasihat yang Cerdas Kepada para Mu'alaf Silahkan Anda Jadi Mu'alaf Tidak masalah Wong dulunya saja Anda juga gak percaya Yesus Allah kok Dulu kan kamu Katolik Sebelum jadi Mu'alaf Kamu kan Protestan Ya Protestan Kayak dari gereja apa Kayak yang jelas Gereja yang Tidak mengakui Yesus Allah Ya Alkitabmu juga gak jelas Satu lemari Lalu kamu Jadimu Mu'alaf Saya Menyarankan Cerdas Tetap Hurmat Kepada Allah Yang benar Isa Almasih Kalau gak Hurmat Gimana Pak Nanti Ditampar Malaikat Mati mendadak Ya Kisah para Rasul 12 Ayat 20-23 Itu ada Raja Herodes Yang Melupakan Dia tidak Hurmat Kepada Allah Ya Allah yang benar Itu Isa Almasih Kok Terlepas dari Keyakinan Anda Menurut kami Isa Almasih Bukan Allah yang Benar Silahkan Tetapi Fakta Alkitab Ya Tidak bisa dibantah Bahwa Allah yang benar Itu Isa Almasih Yesus Kristus Yiremiah 10 Ayat 10 Allah yang benar Itu Yahweh Lalu Yahweh Dibentuk dari manusia Yohanes 17 Ayat 13 Allah yang benar Itu Engkau Engkau Itu siapa Engkau Yang mengutus Yesus Siapakah Yang mengutus Yesus Yohanes 6 Ayat 29 Yesus Diutus oleh Allah Siapakah Allah Yohanes 12 Ayat 45 Siapa Melihat Aku Melihat Yang mengutus Aku Yesus Yang Allah Di surga Mengutus Yesus Fisik manusia Engkau Masuk di akal Engkau Masalah Memang Akalmu Engkau 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 Tetapi Tetaplah Hormat Kepada Yesus Sepada Isa Almasih Satu-satunya Allah yang benar Satu Yohanes 5 Ayat 20 Lalu Yohanes 17 Ayat 3 Lalu Satu Yohanes 5 Ayat 20 Allah yang benar Itu Dari dulu Yesus Yesus itu Allah Bukan dari kemarin Bukan dari besok Bukan dari Lusa Yesus itu Sebagai Satu-satunya Allah Sejak dari Sebelum Segala abad Sekarang sampai Selama-lamanya Yudas 1 Ayat 25 Katolik Menolak Yesus Allah Engkau Masalah Protestan Karismatik Pentecostal Mormon Advent Menolak Yesus Satu-satunya Allah Engkau Masalah Mu'alaf Menolak Yesus Satu-satunya Allah Engkau Masalah Katolik Protestan And the gang Katolik Dan segala turunannya Mu'alaf Sama-sama Menolak Yesus Allah Engkau Masalah Tapi Jangan Pernah Tidak Hormat Kepada Yesus Satu-satunya Allah Ya Sebab Kalau tidak Hormat Nanti Ditampar Malaikat Ya Kan ada itu Katanya Mu'alaf Yang mati Mendadak Bingung Orang Ini Mu'alaf Baik Banget Ini Mu'alaf Baik Banget Sedekah Sana Sini Gak ada Riwayat Sakit Jantung Kok Tiba-tiba Mati Alkitab Sudah Menjawab Dia Pada Detik Itu Pada Waktu Itu Dia Tidak Hormat Kepada Allah Loh Dia Kan Nyembah Allah Tidak Hormat Kepada Satu-satunya Allah yang benar Siapa itu Isa Al-Masih Lalu Ditampar Malaikat Karena ini Ayat Alkitab Ya Jadi Saya Pendeta HTD Menyarankan Saran Dari Pendeta HTD Mu'alaf Tetap Hormat Kepada Isa Soal Anda Mengimani Isa Cuman Putra Cuman Anak Cuman Nabi Cuman Manusia Silahkan Gak Ngaruh Apa-apa Karena Katolik Juga Begitu Protestan Juga Begitu Romo Romo Juga Begitu Pendeta Tritunggal Juga Begitu Sama Dengan Anda Menurut Romo Menurut Katolik Yesus Cuman Anak Gak Pernah Gak Pernah Ala Katolik Juga Gak Pernah Anda Mu'alaf Juga Sama Yesus Cuman Manusia Cuman Nabi Gak Pernah Ala Tapi Kristen Sejati Alkitabia Yesus Satu-satunya Ala Makanya Tetap Hormat Kepada Isa Karena Karena Di Keyakinan Anda Pun Para Mu'alaf Juga Anda Disuruh Hormat Pada Isa Isa Ruh Loh Wakal Loh Isa Hakim Adel Hari Kiamat Isa Sirotol Sirotol Mustakim Ya Bapak Ibu Saudara Ya Ya Anda Juga Harus Menghormati Kitab 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 Yang Dielhamkan Oleh Isa Mas Mur Itu Yesus Yang Nyuruh Nulis Mas Mur Kitab Taurat Dan Kitab Nabi Nabi Yang Lain Anda Juga Disuruh Mengimani Nabi Nabi Semua Nabi Itu Dipilih Oleh Yesus Jadi Anda Memang Harus Tetap Hormat Pada Isa Tapi Soal Isa Nggak Anda Akui Jadi Allah Nggak Masalah Ya Ya Yesaya 57 Ayat 15 Ya Allah Maha Suci Maha Tinggi Ya Subakan Ubat Allah Ya Yesaya 57 Ayat 15 Dalam Bahasa Arab Ya Makanya Pada Isa Karena Memang Disuruh Di Dalam Keyakinan Para Mu'ala Memang Menyuruh Begitu Juga Ya Kepada Roma Dan Kepada Pendeta Juga Yang Mengimani Tritunggal Saya Juga Menyarankan Tetap Hormat Kepada Kepada Yesus Kristus Allah Tapi Kami Nggak Meyakin Yesus Kristus Allah Ayat Alkitab Yesus Kristus Allah Kami Nggak Meyakinin Makanya Anda Bukan Orang Kristen Anda Tidak Berhak Terhadap Surga Kristen Makanya Surgamu Ke Bapak Sana Ya Surga Kristen Itu Yesus Yang Punya Bapak Itu Cuman Punya Rumah Nggak Tau Ada Dimana Rumah Kalau Saya Tau Di Alam Maka Kalian Semua Yang Pulang Ke Rumah Bapak Jangan Berharap Kamu Pulangnya Ke Surga Di Surga Nggak Ada Bapak Di Surga Nggak Ada Rumah Rumah Yohanes 14 Ayat 2 Yesus Berkata Di rumah Bapak Banyak Tempat Maksudnya Di Surgaku Banyak Tempat Rumah Bapak Itu Maksudnya Surga Bukan Bukan Ada rumah Tipe Spanyol Ayak Ayak Wai Padahal Singkat Dan Clear Itu Saran Cerdas Jadi Pendeta HTD Mu'alaf Tetap Hormat Pada Isa Supaya Nanti Tidak Ditampar Malaikat Ya Di Dalam Kisah 12 Kisah Para Rasul 12 Ayat 20 Sampai 23 Semua Orang Bertanya Tanya Kenapa Itu Mu'alaf Yang Baik Yang Suka Bersedekah Sana Sini Tidak Ada Riwayat Penyakit Jantung Kok Mati Mendadak Semua Bertanya Kesana Sekemarin Tidak Ada Yang Bisa Jawab HTD Doang Yang Bisa Jawab Ditampar Malaikat Karena Tidak Hurmat Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Pendapati Kenyataan Loh Kok Keimanan Kita Tidak Sama Tidak Apa-apa Ayo Be Smart Jadilah Cerdas Di dalam Memahami Keyakinan Kita Karena Sekarang Era Internet Dengan Mudah Sekali Diklik Mudah Sekali Kita Harus Educated Kita Harus Makin Hari Makin Pintar Jangan Beriman Dengan Modal Mabuk Agama Pokoknya Begini Pokoknya Sekarang Tinggal Klik Aja Para Romo Para Pendeta Tritunggal Yang Masih Mengajarkan Tritunggal Alah Tritunggal Udah Malu Maluin Sekarang Mudah Sekali Para Jemaat Klik Apalagi Tayangan Pendeta HTD Yang Sudah 4.000 Hampir 4.500 Dengan Mudah Sekali Sekarang Ini Di era Digital Kayak Gini Jadi Ajaran Ajaran Yang Tidak Alkitab Ya Mudah Sekali Jadi Bahan Tertawaan Ya Jadi Kembali Ke Alkitab Alkitab Mana Alkitab Yang Murni Dan Konsekuen Alkitab Miliknya Orang Kristen Sebab Semua Rasul Itu Kristen Tidak Ada Rasul Katolik Tidak Ada Rasul Protestan Semua Rasul Itu Kristen Ya Roma 16 Ayat 7 Stop Memberitakan Hal-hal Yang Tidak Alkitab Ya Malu-maluin Nanti Jemaat Itu Dengan Mudah Sekali Meng-counter Sudah Tidak Bisa Lagi Sudah Tidak Bisa Lagi Sekarang Orang Sudah Mulai Males Males Pak Aku Ada Doa Begini Begitu Tidak Alkitab Biasa Mula Iya Sekarang Ini Jaman Jaman Era Canggih Kok Mudah Sekali Banyak Versi Alkitab Romo Pendeta Jangan Tidak Tau Alkitab Itu Ada Huruf Merah Ada Huruf Hitam Jangan Sampai Tau Para Romo Educated Ayo Para Pendeta Teritunggal Romo Ayo Be smart Jadilah Educated Alkitab Itu Ada Huruf Merah Semua Perkataan Yesus Ketika Jadi Manusia Ketika Jadi Tubuh Kebangkitan Ketika Jadi Tubuh Kemuliaan Perkataan Langsung Yesus Itu Pasti Ditulis Huruf Merah Sedangkan Perkataan Langsung Yesus Sebagai Allah Selalu Ditulis Pakai Huruf Hitam Jadi Anda Jangan Salah Ketika Membaca Wahyu 21 Ayat 6 Ya Aku Alpha Omega Kenapa Ditulis Huruf Hitam Karena Yesus Sebagai Allah Kenapa Wahyu 1 Ayat 8 Ditulis Huruf Merah Karena Yesus Sebagai Tubuh Kemuliaan Di pulau Patmos Ayo Para Pendeta Para Roma Mesti Ngerti Kayak Begini Ya Baik Padat Singkat Mu'alaf Mu'alaf Haja Pada Ngerti Kok Huruf Merah Huruf Hitam Itu Mu'alaf Pada Ngerti Tapi Belum Sepaham HTD Dan GAE Kalau kami Sudah Very Clear Tentang Alkitab Mu'alaf Itu Ya Masih Lebih Pinter Dari Romo Dan Pendeta Pendeta Tritunggal Mu'alaf Udah Ngerti Huruf Merah Huruf Hitam Cuma Belum Ngerti Bener Baik Kita Indonesia Kita Pancasila Tetap Toleransi Bapak Ibu Saudara Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin